air minum itu perlu diganti gak sih? air minum wajib diganti satu hari satu kali satu hari sekali wajib diganti selalai lalainya itu dua hari wajib diganti wajib diganti oke teman-teman semuanya masih bersama di hobi kita bersama saya Lai nah kali ini kita akan mengulas tuntas tentang gimana sih caranya cernak batgih gitu bersama Om Pri Om Pri sebenarnya kalau untuk ternak batgih ini susah apa gak sih Om? sebenarnya ternak ini sangat-sangat gampang paling gampang gitu? paling gampang yang penting satu usia sudah cukup untuk di breeding itu usia berapa Om? kita menganjurkan kepada teman-teman untuk memulai breeding ini di usia 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas lebih baiknya seperti itu? lebih baiknya seperti itu untuk menjaga keturunannya agar lebih bagus menjaga kualitas dari hasil anakannya ya? betul nah setelah itu Om? setelah umur Om apalagi Om? umur pastikan dulu sebelum kita mulai breeding itu siapkan kandang dulu kandang kotak 60x40 minimal? minimal terus siapkan gelodok nah lebih gampangnya lagi kalau parkit ini gak perlu pakai alas-alas gelodok jadi jadi dikosongin aja maksudnya gak perlu kasih serbuk-serbuk kayu atau apa? gak perlu begitu? iya jadi dia tanpa perlu pakai serbuk kayu dia sudah aman gak? sudah aman ya? iya kadang-kadang kan kita kalau peret-peret lain itu kan kita harus siapin dulu kulit jagung kayak atau apa oh kalau di parkit saya perlu oh parkit gak perlu? iya nah setelah itu? setelah kandang, setelah godok gitu? nah pastikan parkitnya pasang ya pastinya ya jantan dan betina terus siapkan juga mineral blok untuk kualitas cangkang telurnya mineral blok itu? siapin mineral blok untuk kualitas cangkang telurnya mineral blok itu seperti apa sih? mineral blok ini nah kebetulan kita ada contohnya nih kalau mau ini lihat seperti ini oh yang pink-pink itu ya? sebenarnya ada juga yang putih juga ada yang putih nah kalau sebenarnya ini kita kan ada temen yang jauh-jauh pengen ternak tapi pengen mendapatkan atau melengkapi kalsiumnya ini ada gak sih yang lain? ada jadi eh kalau untuk cara praktisnya kita bisa pakai eh cangkang telur ketumbuk itu juga bisa itu bisa? nah proses untuk breedingnya kita kasih nutrisi contoh kita kasih sayur-sayuran nah untuk sayurannya apa aja om? sayuran itu kita bisa kasih kangkung atau bisa kita kasih toge telur kita parut nah itu untuk untuk penambahan telurnya telur yang udah matang apa? telur matang? telur matang telur rebus telur rebus kuningnya aja atau putihnya? campur aja kita parut tapi lebih bagusnya putihnya saja lebih bagus putihnya saja ya? hmmm iya 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 berarti itu harus ya untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu itu memang pakan itu ya harus bagus gitu ya bagus iya dan jangan lupa eee diistirahatkan diistirahatkan setelah udah menelur? setelah dia dua kali produksi itu indukanya wajib istirahat karena eee dari mutu atau kualitas telur dan anakannya lagi biar lebih bagus lagi lebih bagus lagi ya iya nah untuk istirahatnya berapa lama itu? istirahat kita biasa menganjurkan tiga minggu sampai satu bulan nah manfaat dari istirahat dari eee breeding kita menjaga egg binding egg binding itu guys teman-teman ya itu adalah telur yang tidak bisa keluar boom iya betul betul sekali jadi fungsinya diistirahatkan itu satu kita memperbaiki kualitas eee anakan kita kedua kita menghindari untuk egg binding hmm gitu iya nah terus ada lagi om kira-kira om selain pakan ya om pakan biji-bijiannya om pakan biji-bijian yang kita pakai itu milet putih milet putih milet putih jowawut jowawut kenarisit kenarisit itu nah kalau dikasih heifer kumpas makanya dijamin ajib kayak saya badannya dijamin ajib ya nah teman-teman buat yang punya ekonomi lebih boleh kalian tambahin tadi yang dari menu yang tadi kasih heifer heifer kupas heifer super oke kalau om selain kebersihan kandang nih om kalau untuk air minum itu perlu diganti gak sih air minum wajib diganti satu hari satu kali satu hari sekali wajib diganti seolah-olah lainnya itu dua hari wajib diganti wajib diganti wajib diganti dan itu boleh gak sih air keran biasa atau memang air mineral bersih disarankan dianjurkan kalau bisa air matang air matang betul untuk menghilangkan bakteri-bakteri itu ya betul iya 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 nah untuk om sendiri udah berapa lama om bergelut di dunia parkit nih saya baru dari 2015 2015 wah tujuh tahun udah lumayan itu om dan om sendiri dari Jakarta saya yang bentuk komunitas parkit Bogor waduh mantep kali berarti domisilil di Bogor ya kebetulan saya sudah kembali ke Jakarta sudah kembali ke Jakarta ya tapi untuk yang om lihat dari tahun ke tahun ini gimana nih peminat parkit di Bogor itu seperti ah di Bogor ini sangat signifikan ya yang dari peternak yang hanya biasa main lokal lokal saja bener dari awal saya racun dia gak mau yang parkit-parkit mutasi iya akhirnya karena itu karena itu alhamdulillah iya semua rata-rata mainnya parkit mutasi parkit mutasi ya karena setelah saya racun saya kasih tau kasih saya kasih compare kita kita kerjanya sama buang kotoran ngasih makan ngasih minum tapi pendapatannya untuk dijual lebih menguntungkan nah akhirnya kita pemelihara perut ini bukan cuman ataupun pemelihara parkit ini ataupun apapun itu ya kalau yang sudah modelnya di breeding paling tidak yang paling kita perhatikan itu adalah mendapatkan pendapatan lebih betul betul teman-teman oke om terima kasih banyak om ya sama-sama sudah berbagi ilmunya om ya sukses juga untuk youtube ya channelnya oke om oh om ada IG nya gak om? ada saya pria tomobudi oke guys nanti kita catat ya pria tomobudi tapi IG saya biasa buat buat pengawetan hewan buat pengawetan hewan iya om menerima jasa pengawetan hewan juga iya jadi buat teman-teman yang pengen tetap pengen melihat hewan kesayangannya yang makanannya cuman bayi gaun betul betul ya iya tidak lah enggak makanannya apa itu kalian sudah diawetin supaya tetap awet oh kita nggak karena dia kan sudah awet ya hmm satu hindari dari sinar matahari itu insya Allah awet kedua cara pengawetan saya tidak funsik formalin oh jadi saya keluarkan tulang dan dagingnya saya bersihkan dengan kimia saya isi lagi hmm jadi yang ada itu cuma kulit dan bulunya aja betul kalau untuk di burung ya hmm tapi kalau untuk kayak di kura-kura ya kembali lagi tempurungnya segala macam insya Allah semua saya bisa oke teman-teman jangan lupa ya nanti di ETA IG nya si Om ya oke Om terima kasih banyak Om terima kasih sukses selalu oke bye-bye oke teman-teman semuanya mungkin itu dulu sekilas eh liputan kita kali ini di rumah Pak Presiden Iba nah aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang daerah Tanjung Duren ini ada bakso Malang Tanjung Duren 18 ini di Tanjung Duren ini bakso paling enak guys sumpah kalian wajib coba jangan sampai enggak oke sampai disini dulu eh buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe di like di share dan di komen ya buat kami semakin semangat oke guys sampai ketemu lagi bye-bye sub indo by broth3rmax bye-bye